Hai Hai semua selamat datang kembali ke channel Apakaki Lapan pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan suatu hal yang menarik pada teman-teman ini bisa lihat di tangan saya ada seekor tarantula besar jadi kalau di lihat secara kasat mata ini tarantula ini terlihat seperti sungguhan tapi padahal ini hanya kulit dari tarantula jadi sebagian besar awam itu enggak tahu kalau misalkan tarantula itu ternyata mengganti kulitnya dan mengganti kulit ini merupakan suatu rangkaian dari hidup tarantula itu dimana saat tarantula itu bertumbuh dia akan mengganti kulitnya juga nah pada video kali ini ini saya ingin membahas secara garis besar tentang apa itu ganti kulit pada tarantula atau yang disebut dengan molting yuk kita cek bareng-bareng nah dihadapan teman-teman ini adalah kulit molting dari si tarantula jadi ini merupakan koleksi saya dimana dari beragam jenis tarantula saya koleksikan kulit moltingnya dan dari beragam ukuran serta kulit molting ini bisa menjadi track record kita kalau misalkan kita punya tarantula dari ukuran baby dan kita pelihara sampai ukuran besar jadi saat baby tarantula ganti kulit itu kita udah mulai simpen ganti apanya kulitnya itu dan saat dia besar kita bisa lihat perbandingan ukuran kulitnya itu dari kecil ke besar nah jadi sebenarnya apa sih molting itu oke saya jelaskan molting itu adalah suatu proses di mana tarantula tersebut melepaskan kulit lamanya dan mengganti dengan kulitnya yang baru kenapa si tarantula melakukan hal tersebut jadi kalau teman-teman bisa lihat ya misalkan tarantula teman-teman itu sering dikasih makan makan banyak tapi kok ukurannya kelihatannya enggak besar secara signifikan ya nah itu itu karena tarantula teman-teman belum melalui suatu proses yang namanya molting jadi molting atau yang disebut dengan mengganti kulit itu adalah proses salah satu proses pertumbuhan pada tarantula dimana saat si tarantula tersebut molting ukurannya pun akan bertambah dengan cukup signifikan terus eh apa sih tanda-tanda tarantula tersebut kalau pengen mengganti kulitnya gitu apa dia pokok makan kah atau bagaimana ini berikut saya ingin ngasih penjelasan beberapa ciri-ciri tarantula yang ingin mengganti ganti kulit ini di depan teman-teman ada tarantula dari jenis berakipelma smithy yuk kita cek jadi seperti apa sih tarantula yang pengen ganti kulit itu nih teman-teman bisa lihat dari ukuran perut si tarantula di mana perut tarantula ini ukurannya besar berbanding dari karapasnya karapas itu adalah kepala tarantula nah bisa dilihat ini lebih dari 1 banding 1 mungkin ini 1 banding 2 dan umumnya tarantula yang sedang dalam proses ingin mengganti kulitnya ini atau istilahnya itu pre-molting nah rata-rata mereka ini gak mau makan puasa dan puasanya ini terkadang bisa sampai 2 minggu ada yang 3 minggu saya juga pernah sampai sebulan lebih juga pernah sampai dia itu gak makan dan kita lihat dari perutnya sendiri dia menghitam teman-teman bisa lihat tuh ini sebenarnya itu botak di bagian yang bisa teman-teman lihat mengkilap dia di perutnya ini nah itu itu sebenarnya botak botak tarantula itu warnanya seperti ini nih saya mau kasih lihat nih ini saya ada berakipelma vagans ini dia botak botak itu karena dia sering gosok-gosok bulunya itu loh yang dibahas di video sebelumnya tentang urticating hair eh tuh itu dia botak jadi di perutnya warnanya krem jadi kalau misalkan tarantula tersebut sedang melalui proses pre-molting botak krem itu berubah menjadi buah warna hitam no hitam jadi kalau misalkan teman-teman lihat tarantulanya udah begini udah stop aja makannya itu biasanya kalau udah menghitam seperti ini jaraknya tidak lebih dari satu minggu atau satu minggu lah dia akan ganti kulit kalau ini jelas-jelas masih jauh dari ganti kulit berikutnya saya ingin menjelaskan tentang bagaimana sih proses ganti kulit itu sendiri jadi kalau misalkan teman-teman lihat tarantula teman-teman tuh mulai merekonstruksi si kokopitnya gitu jadi tanahnya ini entar digeser ke atas ke bawah entar dibikin jaring-jaring itu teman-teman udah tahu itu sebentar lagi si tarantula tersebut akan ganti kulit dan umumnya tarantula itu dia bikin semacam lapisan lapisan jaring dia itu sebelum dia proses ganti kulit dimana dia akan terbalik jadi ini saya contohkan ya jadi dia akan terbalik seperti ini nih nih teman-teman lihat ini dia begini kalau teman-teman lihat tarantulanya begini jangan diganggu ini adalah proses dimana tarantula tersebut akan segera mengganti kulitnya ingat ya ini bukan tarantula mati tapi tarantula ingin ganti kulit dia begini nah terus biasanya rata-rata kalau udah kebalik begini kurang dari 6 jam kulit lamanya tersebut akan terangkat dan keluar kulit baru ini saya ada contohnya nah seperti ini tuh itu teman-teman bisa lihat itu ada kulit lama dari si tarantula ini berakipelma klasi ini lihat teman-teman bisa lihat tanahnya tuh sebelah sini ini diangkat sama dia jadi ini bukan saya yang mendekor tapi dia awalnya lurus semua ini ini proses dimana dia merekonstruksi dari tanahnya ini sendiri terus nih jaringnya teman-teman bisa lihat ini agak tipis sih jaringnya jadi nggak terlalu kelihatan di sebelah sini ini dia ada jaringnya tuh biasanya ada yang tebal banget terus teman-teman bisa lihat juga dari si tarantula sendiri warnanya dia cenderung lebih pucat kalau dia habis ganti kulit karena kulitnya itu masih lembut ya kalau misalkan baru ganti kulit karena itu tuh untuk ngebantu dia ngelapasin kulit lamanya kalau misalkan kulit lamanya aja keras dia nggak mungkin bisa keluar dari kulit yang lamanya ini nih jadi dia harus melembutkan kulitnya dulu ntar kurang lebih dari jarak sekitar 5-6 hari lah kulit tersebut akan keras berikut pula dengan si tariknya itu karena ini tariknya pun lembut kalau misalkan teman-teman melihat tarantula baru ganti kulit tariknya itu warnanya nggak hitam tapi warnanya putih nah itu kurang lebih lebih sekitar lima harian enam lah enam hari lah teman-teman tarik tersebut akan berubah menjadi hitam dan baru mulai bisa makan jadi biasanya kalau tarantula baru ganti kulit dia akan puasa Hai Nah itu adalah keterangan mengenai saat dia mengganti kulit saya udah ngejelasin tentang proses dari ganti kulit itu sendiri ciri-ciri tarantula ingin ganti kulit dan setelah ganti kulit Oke kelihatannya saya udah membahas segala sesuatunya tentang ganti kulit jadi kalau misalkan teman-teman ingin ada yang bertanya tentang ganti kulit itu apa dan apalagi yang lebih jauh bisa langsung di contact ke saya aja nih ini ganti dari kulit dari Pocci Pocci Loteria Formosa keren oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat salam kaki 8 Hai 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 Hai